Halo pencinta kuliner Indonesia, tim herald Indonesia hadir dengan program baru yaitu kuliner hebat. Untuk episode perdana ini, tim kuliner hebat berkunjung ke salah satu restoran baru di Sulawesi Selatan. Seperti apa itu? Yuk kita saksikan liputan selengkapnya. Terima kasih telah menonton! Mungkin nama restoran Bebek Tepisawa tidak asing lagi bagi orang yang pernah berkunjung di Bali. Ya, restoran yang khas dengan beragam sajian makanan bebeknya itu berada di ubud Provinsi Bali. Namun kali ini, Anda tak perlu lagi jauh-jauh ke Bali. Bebek Tepisawa kini sudah ada di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan. Bagi warga Sulawesi Selatan yang ingin healing bersama keluarga sambil menikmati makanan bebek dengan beragam sajian, restoran Bebek Tepisawa di Goa ini jadi solusinya. Restoran yang dinaungi oleh The Danau ini berada di dekat Danau Mawang, Kecamatan Sumboku, Kabupaten Goa. Sekitar satu jam dari Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Dari depan, suasana Bali sudah mulai terasa. Mulai dari karyawan yang memakai seragam dengan ciri khas Bali, juga musik back sound khas Bali yang selalu terdengar di hampir setiap sudut tempat ini. Namun, untuk desain bangunan di tempat ini berbeda dengan yang ada di Bali. Desain bangunan ala industri Eropa tahun 1950-an menjadi pembeda dari restoran Bebek Tepisawa di Goa ini. Ditambah, ornamen dan interior yang elegan membuat pengunjung lebih nyaman. Tak sedikit juga pengunjung tampak mengabadikan momen bersama keluarganya di tempat ini. Menu masakan sendiri, restoran ini menyajikan beragama cam sajian bebek. Salah satunya adalah crispy duck, yang gurih dipadukan dengan tiga pilihan olahan cabai. Untuk menikmati sajian tersebut, kita hanya perlu merogoh kocek sebesar 135 ribu rupiah per porsinya. Ada juga menu makanan lainnya, seperti Di dalam The Danau ini, ternyata ada juga tempat nongkrong loh. Tempatnya di bagian belakang. Di sini tersedia berbagai macam jenis minuman. Jadi, bagi para anak muda yang ingin nongkrong, tempat ini sangat direkomendasikan. Bukan hanya tempatnya yang nyaman, tapi kita juga tak perlu merogoh kocek yang dalam-dalam. Pantas saja, jika restoran yang baru berdiri sekitar tiga bulan ini, Tepatnya pada 23 Juli 2022, sudah dikunjungi banyak orang. Bukan hanya warga Goa, orang dari luar Sulsel pun kerap berkunjung. Bahkan, sejumlah pejabat telah berkunjung ke tempat ini. Ini baru pertama kalinya saya datang ke sini, jauh-jauh dari Manadu. Saya yang pertama kali datang ke sini, pasti akan saya coba dulu. Mana? Kalau kita tahu bebek tepi sawah, berarti kita harus makan bebek. Karena itu adalah makanan yang terkenalnya. Dan rasanya hampir sama seperti yang saya rasakan di bebek tepi sawah tempat lainnya. Awalnya tidak menyangka ya, karena masuk perjalanan, masuk kemudian ya lingkungannya, lingkungan sangat strategis ya. Sama seperti namanya, tepi sawah. Tapi benar-benar di sini ada sawah ya. Kita tertarik penasaran dengan orang bilang bagus, view-nya kayak di Bali. Jadi kita penasaran, jadi pengen ditaksung. Pertama kalinya ke sini, suasananya seperti kayak di Bali. Sangat-sangat memuaskan. Memuaskan pemandangannya, view-nya, semuanya bagus. Ada ubi goreng, ada pesan goreng, ada croissant, ada roti, semuanya cemilan. Sangat, ya dengan pemandangannya, mending ke sini dulu. Nah, untuk para pencinta kuliner, tempat ini sangat direkomendasikan bagi Anda jika ingin healing bersama keluarga. Nantikan liputan kuliner menarik lainnya dalam program kuliner hebat, Herla Indonesia TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.